Nah, sedangkan di akhir bulan Mei ini, Cardano akan mulai melakukan tes net terhadap fasil hardfrog. Dan itu kemungkinan... Hai bro, Dutakripto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USD atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung saja cek di dutakripto.com.giveaway Atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Dutakripto Free Signal Karena di dalam channel ini, saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto Dan untuk join channel ini 100% gratis Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya Link telegram ada di description Oke, Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai rekomendasi kripto untuk minggu ini Karena sekarang kita sudah masuk di minggu akhir bulan Mei ya Tapi saya mau disclaimer dulu Bahwa apa yang saya sampaikan ini 100% opini saya pribadi 100% berdasarkan data yang saya miliki So, jika kalian tertarik dengan salah satu kripto yang saya sebutkan, pastikan kalian melakukan riset terlebih dahulu Oke? Jadi, anggap saja ini merupakan video referensi bagi kalian untuk melakukan riset lebih mendalam lagi Oke ya? So, biar tidak terlambang, kita langsung saja menuju kripto yang pertama Kripto yang pertama adalah CPU coin Di mana CPU coin ini merupakan sebuah platform untuk sharing power dari CPU dan GPU dari suatu komputer Nah, berdasarkan informasi yang saya dapetin langsung dari akun twitternya Ini ada notification bahwa pada tanggal 27 Mei jam 15 UTC Coin CPU ini akan listing di MEXC Dan kalian pasti tahulah, MEXC merupakan salah satu kripto exchange dengan volume transaksi terbesar di dunia Kemudian untuk market, disini kita coba cek ya Marketnya baru ada di Probit Kripto yang kedua adalah MEChain Nah, MEChain ini merupakan sebuah blockchain yang diklaim memiliki kualitas keamanan yang sangat-sangat luar biasa Quantum Secure Decentralized Digital Asset Ledger Nah, berdasarkan informasi dari akun twitternya Pada tanggal 30 Mei nanti, MEChain akan melakukan pelelangan node dan validators di ekosistem blockchainnya Jadi, bisa dibilang blockchain dari MEChain ini benar-benar akan segera rilis MyNet Kemudian untuk market dari MEChain sendiri Kalian bisa beli di GTO, MXC, ataupun di BitGlobal Rekomenasi dari saya, kalau kalian tertarik invest di coin ini Kalian bisa beli di GTO, ataupun di MEXC Next, ada Cardano atau Coin Ada Di mana ini pasti kalian sudah ngerti ya Cardano itu dikenal sebagai Ethereum Killer Atau pembunuh Ethereum Nah, berdasarkan informasi yang saya dapetin langsung dari akun twitter Input Output Di sini ada keterangan bahwa Pada tanggal 29 Juni besok Cardano akan melakukan upgrade blockchain Dan itu disebut sebagai Fasil Hard Frog Nah, sedangkan di akhir bulan Mei ini Cardano akan mulai melakukan test net terhadap Fasil Hard Frog Dan itu kemungkinan bisa memunculkan sentimen positif di market Cardano ya Kemudian untuk market sendiri Ini sudah listing di berbagai macam exchange ya Kalian terserah mau beli dimanapun bisa Dan yang terakhir adalah Kava Di mana Kava ini merupakan salah satu blockchain yang cukup unik ya Jadi, kalau kalian mendevelop suatu aplikasi desentral di Netro Kava Itu kalian sama aja Menggunakan permissionless ekosistem dari Ethereum dan juga Kosmos Nah, berdasarkan informasi dari roadmapnya Di sini ada keterangan ya Di bulan Mei ini Lebih tepatnya di akhir Mei Itu akan ada Tiga hal yang akan terjadi di ekosistemnya Yang pertama adalah It's Bridge Launch Jadi, ada pelancingan Bridge Ethereum Dimana dengan pelancingan Ethereum Bridge ini Ribuan aset yang berada di ekosistemnya Ethereum Itu bisa terkoneksi ke ekosistemnya Kava Network Kemudian, kejadian kedua adalah Adanya pelancingan Liquid Stacking Nah, dengan Liquid Stacking ini memungkinkan Orang-orang untuk melakukan stacking Koin Kava Demi mendapatkan reward APY Dan yang terakhir adalah Ada pelancingan program insentif Untuk GameFi dan juga NFT yang berada di ekosistemnya Kava Network Dan menurut saya ini bisa mendorong ya Untuk para developer aplikasi desentral Membangun aplikasi desentralnya Lebih tepatnya GameFi dan juga NFT Di network Kava Blockchain Kemudian untuk market sendiri Di sini kita bisa cek Ada di Binance, Kraken, KuCoin, GetIO, dan lain-lain Jadi ini sudah listing di exchange manapun Oke So, itu ada sih 4 cryptocurrency Yang menurut saya layak kalian perhatikan Di minggu akhir bulan Mei ini Karena ada sentimen positif Yang itu kemungkinan bisa mendorong harganya Agar bisa naik Tapi saya ulangi lagi Kalian tetap harus melakukan riset terlebih dahulu Oke Don't forget like, comment, and subscribe See you Terima kasih